Buah apa ya? Buah apa ya? Buah apa ya? Apakah itu banyak pohon buah di kebun kakek? Hey, Sari melihat buah berwarna gelap di sebuah pohon. Apakah itu buah misteri kakek? Lompat, lompat, lompat. Menggantung tinggi di atas dahan gelap di luar tetapi juga gelap di dalam. Mereka berani makan, mata tidak terpejam dan wajah tidak seram. Ini bukan buah misteri kakek. Hei, Rani melihat buah lain yang berwarna gelap. Apakah itu buah misteri kakek? Guncang, guncang, guncang. Menggantung tinggi di atas dahan gelap di luar terang di dalam. Mereka berani makan, mata terpejam tetapi wajah tidak seram. Ini bukan buah misteri kakek. Hei, Dima melihat buah berwarna gelap yang lain. Apakah itu buah misteri kakek? Gendong, gendong, gendong. Sedikit lagi. Menggantung tinggi di atas dahan gelap di luar. Terang di dalam. Mereka berani makan, mata terpejam, dan... Lihat! Muka mereka pun menjadi seram. Ini adalah buah misteri kakek. Juwet adalah buah misteri kakek. Hahaha. Nah, teman-teman, itulah cerita dari buku buah apa ya. Bagian yang paling saya suka adalah ketika Rani dan teman-temannya mencari buah yang ada di kebun kakek. Kalau teman-teman yang mana yang paling disukai? Jangan lupa ceritakan kepada ayah, ibu, dan juga adik dan kakak, serta teman-teman lainnya ya. Sekian cerita kali ini dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!